Hari masih pagi, tapi bagi Pak Indradi, pensiunan yang tinggal di Silver Spring, Maryland, tak ada waktu untuk berbangku tangan. Setelah mengurus dan mengantar kedua cucunya sekolah, Pak Indradi pun siap bekerja di bengkelnya yang terletak di lantai bawah rumah. Disinilah ia menghabiskan waktu dengan produktif, mengukir, memahat, membuat berbagai produk kayu, dari yang kecil seperti pena, hingga tongkat, dan lemari kabinet dapur. Saya yang bikin pertama itu punya sisa-sisa kayu, saya bikin karena ngapain aku enggak ini, tak coba aku bikin kursi, eh kebetulan jadi anak saya suka diambil sama anak saya dibawa ke rumahnya. Pensiun sejak tahun 1998 dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Pak Indradi punya alasan sendiri saat memutuskan untuk menekuni hobinya ini. Karena saya melihat yang senior-senior saya begitu pensiun dari KBRI, kok kelihatannya terus tepet tua, karena dia enggak punya aktivitas. Jadi waktu saya melihat beliau-beliau itu, wah saya enggak mau saya seperti mereka-mereka itu. Keputusan ini juga didukung oleh istri dan anak-anaknya. Mereka senang dengan saya punya kesibukan, karena saya tidak di rumah, tidak diam, melamun. Karena saya ini, saya selalu saya kerjakan, kekosongan selalu saya pergunakan, supaya jangan, ini enggak tetep tua lah. Walaupun belajar secara otodidak, karya-karya Pak Indradi tak kalah dengan pengrajin kayu profesional. Bahkan ia mempunyai sejumlah pelanggan setia, seperti pasangan Todd dan Rebecca. Pasangan ini mulai mengenal hasil karya Pak Indradi waktu melihat pena kayu buatannya. Dan mereka selalu sangat baik kerajaan, seperti kerajaan-kerajaan dan metikulis. Jadi Pak Indradi pasti artis, penyelesaian problem-solver, dan pada saat ini, saya pikir itu cukup untuk mengatakan, seorang pekerjaan, pekerjaan, dan kerajaan. Berbekal keahlian ini, di usia ke-71, Pak Indradi tetap mampu memperoleh penghasilan sendiri, walaupun kini bukan sekedar uang yang dikejarnya. Kalau SD saya bilang, saya itu cheap labor. Saya itu punya pedoman, nggak suka, saya punya customer mengeluh. Saya lebih baik, saya dapat uang sedikit, tapi customer puas. Tetap produktif dan memperoleh kepuasan dari hasil karyanya, memang jadi obat mujarat bagi orang seperti Pak Indradi untuk menikmati hari tuanya. Dari Silver Spring, Maryland, demikian laporan tim VOA.